Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya melaporkan dari Bandara International Spadio atau Lanut Spadio Nah pada sore hari ini di bandara ini datang satu helikopter dari BNPB di BNPB ini didatangkan dari pusat ke Kalimantan Barat untuk pemadaman jikalau ada lagi kebentangan di wilayah Kalimantan Barat khususnya di lokasi-lokasi yang tidak bisa dijangkau melalui akses jalur darat nah ini helikopternya Pak ini nanti akan ditempatkan di mana ini Pak di wilayah Kalbar sendiri Pak di Spadio karena memang punya objek vital kan Bandara Pak nanti untuk helikopter ini sendiri bakal dioperasikan berapa lama sih Pak di Kalimantan kebiasaan Barat Pak sampai status siaga darurat berakhir kita kan status siaga darurat itu kan sampai tanggal 30 November 2021 biasa sih sampai Oktober kebiasaan dah dua tahun ini sampai tanggal 31 Oktober berarti memang nanti helikopter bakal digunakan memang untuk waterbombing Pak ya nah Pak kalau untuk selama titik api kan berapa ini memang titik api masih nol Pak ya berarti nanti untuk patroli juga Pak ya untuk patroli nanti ada jadis yang bersegiri cuman ya Pak Pak Benor juga ada jadis BNPD baik dari patroli dan beli 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 kering sih Pak nanti pak helikopter yang bakal dikirimkan ke Kalimantan Barat sementara baru yang mobil yang punya PT Komala mungkin nanti berusaha karbon status siaga darurat bencana penanggulangan nasab akibat kebakaran hutan dan laran mulai tanggal 18 Februari sampai 30 November 2021 nah untuk saat ini upaya-upaya yang sudah dilakukan Pak? patroli kita masih rutin tiap hari tadi ya barusan di serta misle yang ada bahwa katanya ada kebakaran dan interse yang kita lakukan iya 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 iya